Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kuat menguatkan Indonesia dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK bisa, hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif, mempersembahkan Video Pembelajaran Mencatat Dikte sebagai salah satu materi unit pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola pergantoran dalam kaitannya dengan mencatat dikte secara langsung Tujuan Pembelajaran Mencatat Dikte 1. Siswa Mampu Menerima dan Mencatat Dikte baik secara langsung menggunakan peralatan maupun melalui pesawat telepon dengan cepat, tepat, dan akurat 2. Siswa Mampu Menguraikan dan Menyalin Hasil Dikte untuk menghasilkan teks dalam waktu yang ditentukan dan sesuai kebutuhan 3. Siswa Mampu Mengedit dan Merevisi Teks berdasarkan keakuratan kalimat dan tata bahasa sesuai dengan persyaratan yang ada dalam organisasi Kaum pembelajar yang berbahagia Mencatat merupakan kegiatan merekam informasi dari sumber lain Sedangkan dikte menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan mencatat apa yang diucapkan oleh orang lain Dengan demikian, mencatat dikte adalah kegiatan merekam apa yang diucapkan oleh orang lain Dalam konteks pekerjaan di instansi ataupun perusahaan, mencatat dikte adalah tugas seorang sekretaris Yang pertama, melakukan pencatatan dengan pengenalan huruf seno atau latin Apabila mencatat dengan huruf latin, maka sekretaris harus menguasai kata baku baik itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia Yang kedua, tulisan dapat dibaca dengan cermat Yang ketiga, menerapkan sistem penulisan yang baik dan benar Yang keempat, menuliskan dengan teknik penyambungan yang benar Dan yang kelima, membaca dan menulis dengan benar Pendektian dapat dilakukan dalam berbagai cara Sesuai dengan situasi dan kondisi pimpinan dalam melakukan pendektian Terdapat tiga cara pendektian Yang pertama, pendektian secara langsung Yang kedua, pendektian dengan mesin dikte Yang ketiga, pendektian dengan telepon Bagaimana pembahasan ketiga pendektian ini? Mari kita simak presentasi dan simulasi dari siswa, paket, keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran SMK Negeri 1 Surabaya berikut ini Pendektian secara langsung adalah pendektian yang dilakukan secara langsung atau face to face Antara pimpinan dengan karyawannya atau sekretaris yang bisa menggunakan tulisan steno atau latin Agar suatu waktu sekretaris bisa melayani pendektian Maka sebaiknya sekretaris mempersiapkan beberapa hal Antara lain Satu, lembaran kertas yang digunakan untuk mencatat pendektian Dua, bloknot atau buku catatan Tiga, ATK atau alat tulis kantor seperti pena, ballpoint, stipo, pensil, penghapus, dan lain sebagainya Empat, kalender untuk mengetahui hari, tanggal, bulan, dan tahun pendektian Dan yang terakhir, lima, buku referensi untuk mengetahui tema pendektian Pada dasarnya, dikte sama dengan notulah Salah satu contoh pendektian secara langsung adalah sebagai berikut Baiklah, kita mulai rapat pada hari ini Dalam upaya meningkatkan hasil penjualan produk di masa pandemi ini Perusahaan akan mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang strategis Salah satu tugas seorang sekretaris pada saat rapat adalah mencatat hasil rapat yang dituangkan dalam notulah rapat Kemudian, membacakan hasil rapat kepada semua peserta rapat Baiklah, hasil rapat hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 Pengarahan dari manajer penjualan Yaitu diperlukan upaya yang sangat strategis untuk meningkatkan hasil penjualan di masa pandemi COVID-19 Berdasarkan usulan dari anggota rapat Disepakati upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan adalah Yang pertama, meningkatkan penjualan melalui sistem online Yang kedua, memberikan diskon untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa pandemi Dan yang ketiga, ada memberikan layanan mengantar barang ke alamat konsumen Demikian hasil dan kesimpulan rapat pada hari ini Semoga jajaran manajer dan pegawai yang ada di perusahaan ini bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin Cara pendiktian yang kedua yaitu pendiktian melalui mesin dikti Pendiktian melalui mesin dikti sangatlah praktis dan menghemat waktu Dan juga dilakukan di mana saja dan kapan saja Dan tidak terikat waktu dan tempat Pendiktian dapat dilakukan di kantor pada jam kerja maupun di luar jam kerja Bahkan di mobil pada saat perjalanan ke kantor maupun pulang kantor Terdapat beberapa mesin dikti yang dapat digunakan Ada yang menggunakan piringan hitam atau pita kaset Yang mempunyai peralatan tab recorder Yang memiliki tombol play, record, review, dan stop Sekarang pendiktian melalui mesin dikti dapat dilakukan di handphone Kita bisa melakukan proses perekaman melalui software bawaan handphone Atau bisa dengan mendownload di Playstore Banyak software perekam suara yang bisa mendukung untuk mencatat dikti Salah satu softwarenya adalah software ASR Software ASR ini sangat jelas dan jernih Juga pengoperasiannya sangat mudah Cara pendownloadannya buka di Playstore HP Android Cara mendownloadnya buka software Playstore di handphone Android Ketik ASR, klik install, tunggu proses install selesai sebesar 9,2 MB Klik buka, pada informasi I have and accept ASR privacy policy diaktifkan Klik tombol anak panah di bawah Klik finish, klik izinkan dua kali Tekan tombol merah ketika memulai dan mengakhiri perekaman suara Apapun peralatan yang digunakan untuk melakukan pendiktian melalui mesin dikti Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Satu, usahakan tempat pendiktian tidak ramai dan jauh dari suara-suara bising Seperti bunyi peralatan kantor, bunyi kendaraan, dan lain-lain Dua, setelah hasil pendiktian dipastikan benar, penyalinan bisa segera dilakukan Cara pendiktian yang ketiga adalah melalui pesawat telepon Pendiktian melalui pesawat telepon hanya bisa dilakukan bila keadaan memaksa atau sangat penting dan segera diselesaikan Pendiktian melalui pesawat telepon sebenarnya kurang efektif Karena pimpinan tidak mengetahui kecepatan sekretaris dalam mencatat Akibatnya, pendikte dan sekretaris saling menunggu Untuk menghindari hal tersebut, pada saat melakukan pendiktian melalui pesawat telepon Yang sebaiknya dilakukan oleh sekretaris adalah Satu, dengarkan secara cermat setiap kata atau kalimat yang diucapkan pendikte Dua, tulislah secara cepat setiap kalimat yang diucapkan Tiga, apabila ketinggalan dalam menulis, sebaiknya sekretaris mengatakan Maaf, sebentar Bapak Empat, setelah selesai menulis, ucapkan kata Ya, sehingga pimpinan dapat melanjutkan pendiktean Lima, setelah pendiktean selesai, bacakan isi seluruh kalimat hasil pendiktean Selamat siang, PT. Mintra Sejahtera Dengan Rani di sini, ada yang bisa dibantu? Tolong buatkan surat edaran Oh, Bapak, siapa? Tolong buatkan surat edaran yang menyatakan bahwa seluruh karyawan di perusahaan kita Tidak diperbolehkan berlibur ke luar kota dan diharapkan tetap berkumpul dengan keluarga di rumah saja Ya Hal ini untuk mendukung surat edaran wali kota Surabaya yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Sebentar, mohon maaf Pak, tujuannya tadi apa Pak? Mengantisipasi penyebaran COVID-19 Baik Pak Bagaimana, sudah paham? Sudah Pak Kamu cari sumber beserta nomor surat edaran dari wali kota Surabaya sebagai dasar hukumnya Baik Pak Saya baca ulang ya Pak Tugas yang harus saya selesaikan Membuat surat edaran ke seluruh karyawan di perusahaan kita Pada saat libur natal dan tahun baru Tidak diperbolehkan berlibur ke luar kota Dan diharapkan di rumah saja bersama keluarga Hal ini mendukung surat edaran wali kota Surabaya Yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Beserta nomor surat edaran dari wali kota Surabaya sebagai dasar hukumnya Baik Pak, ada lagi? Terima kasih Bapak Selamat sore Setelah mencatat dikteh Maka tugas seorang sekretaris adalah menyalin dikteh Istilah dalam menyalin dikteh Biasa disebut dengan transcribing Penyalinan dikteh Bisa menggunakan berbagai macam peralatan Salah satunya adalah mesin ketik Namun di zaman sekarang Perkantoran ataupun intansi Kebanyakan menggunakan komputer Jika hasil catatan diktehnya berasal dari pendiktehan secara langsung Maka prosedur penyalinan diktehnya adalah Satu, bacalah hasil pendiktehan secara cermat sebelum disalim Dua, perbaikilah kesalahan baik dalam tata bahasa, tanda baca, kata, atau ejaan Tiga, apabila penyalinan menggunakan komputer Pastikan semua perangkat dalam keadaan siap pakai Sehingga hasil pencatatan dikteh sampai menjadi naskah atau dokumen Nah, jika hasil pendiktehnya berasal dari pendiktehan mesin dikteh Maka penyalinan diktehnya bisa dilakukan secara langsung dengan komputer Atau dilakukan secara tidak langsung dengan ditulis tangan terlebih dahulu Proses penyalinan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pendiktehan melalui mesin dikteh sebagai berikut Satu, siapkan segala peralatan, tape recorder atau handphone tempat pendiktehan Dan headset Dua, cari jika menggunakan handphone, pastikan file pendiktehnya telah ditemukan Tiga, tekan tombol play, dengarkan secara cermat dan memulai penyalinan Empat, tekan tombol stop untuk menyelesaikan penyalinan agar tidak ketinggalan Dan seterusnya Terakhir, penyalinan dikteh hasil pendiktehan melalui pesawat telpon Pada dasarnya sama dengan penyalinan dikteh dari pendiktehan secara langsung Meskipun sekarang kita berada di era digital Ternyata pekerjaan mencatat dikteh masih sangat diperlukan bagi beberapa tim di fast print Ada beberapa pekerjaan di fast print yang harus dikonsep terlebih dahulu di buku atau di naskah Sebelum dijadikan dokumen di komputer Perintah-perintah dari atasan baik secara langsung maupun melalui telepon Harus dicatat terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankannya Hal yang perlu diperhatikan dalam mencatat dikteh yaitu Yang pertama, dengarkan dan pahami instruksi dari pimpinan dengan baik Yang kedua, catat isi perintah dengan lengkap Yang ketiga, jika ada instruksi yang tidak jelas Langsung tanyakan kembali ke pimpinan Jika diperlukan, konfirmasi catatan tersebut bersama pimpinan Dengan demikian, berakhir sudah video pembelajaran tentang mencatat dikteh Semoga dapat menjadi bahan referensi bagi siswa, kompetensi keahlian, otomatisasi dan tata kelola perkantoran di seluruh Nusantara Tetap semangat! SMK bisa, SMK hebat! Terima kasih telah menonton!